Leitner Whitmer and the Creation of Clinical Psychology Whitmer merupakan seorang dokter psikologi yang banyak mendapatkan pengajaran dari psikolog eksperimental. Salah satu yang paling terkenal adalah Wilhelm Wundt. Ia mendapatkan gelar doktornya pada tahun 1892 di Jerman. Pada tahun setelah itu, pada tahun 1896, Whitmer yang kembali ke Universitas Pennsylvania membuka sebuah klinik psikologis pertama. Hal yang dilakukan oleh Whitmer ini mulanya tidak mendapat sambutan yang baik dari para kolega dan sesama psikolog. Namun, beberapa dekade kemudian, ranah psikologi klinis berkembang dengan cukup pesat dan membuahkan hasil, di mana Whitmer berhasil mendidik dan menghasilkan sekitar 50% psikolog klinis. Di klinik pertamanya sendiri, Whitmer dan rekannya banyak mengerjakan kasus yang berkaitan dengan anak-anak dalam ranah sekolah yang mengalami masalah terkait pembelajaran dan tingkah laku. Namun kemudian, Whitmer sendiri menegaskan bahwa ranah psikologi klinis tidak hanya berkenaan dengan masalah anak-anak di ranah sekolah, tetapi juga menangani masalah orang dewasa dan masalah yang tidak menyangkut tanah sekolah. Selain mendirikan kliniknya, Whitmer juga mengeluarkan jurnal ilmiah pertamanya yang diberi judul The Clinical Psychology, berisi tentang definisi istilah psikologi klinis yang terinspirasi dari Freud, dan penjelasan mengenai pentingnya keberadaan dan perkembangan psikologi klinis.